Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, malam tadi saya Ustadz Sherudin kirim utusan, nemuin saya di hotel. Bilang Habib, pokoknya malam ini tolong cerita tentang Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi Saya sebenarnya ceramah tentang Habib Ali ini jarang kecuali kalau diminta. Karena yang namanya masih keluarga kalau nyeritain kan sungkan. Kalau nyeritain kan sungkan. Tapi Ustadz Sherudin juga cerita ini yang hadir di pengajian kami biasanya hadir hal solo bib. Jadi memang udah ya udah dikit-dikit kenal sama Habib Ali. Berarti saya izin menceritakan, bukan berarti kalau saya menceritakan saya membanggakan keturunan. Enggak, saya mengakui saya masih sangat jauh dengan beliau. Tapi semoga apa yang udah beliau jalani semasa hidupnya itu bisa jadi ubat untuk kita semuanya. Indah zikri salihin tan zilur rahmah. Kalau menyebut orang-orang soleh maka akan turun rahmat. Di dalam kitab Tarikh Baghdad itu diriwayatkan ada sekelompok orang duduk pengen minta hujan. Istisqok sudah, berdoa juga sudah. Maka ulama-ulama itu berkumpul untuk minta hujan. Caranya mereka duduk bersama berkumpul masing-masing bercerita tentang awliya Allah wassalihin yang mereka kenal. Gak lama kemudian datang awan dan turun hujan. Kenapa rahmat Allah turun? Kalau disebut orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang sosok Habib Ali bin Muhammad al-Habshi. Sahibul maulid simtud duror. Maka kita gak akan lepas dari tiga hal. Ini yang paling inti sebenarnya banyak. Keutamaan beliau banyak. Tapi tiga hal ini yang paling inti. Akhlak, ilmu, mahabah. Akhlak, ilmu, mahabah. Saya terangkan mulai dari ilmu. Karena setiap orang itu kalau bisa target pertama harus menjadi orang yang berilmu. Kalau ilmu gak dapet ya paling gak bisa akhlaknya. Kalau akhlak gak dapet paling gak dapet mahabah. Bisa mencintai orang yang berilmu dan juga bisa mencintai orang yang berakhlak. Habib Ali ilmunya, Habib Ali itu dari kecil belajar. Dari kecil itu sudah mencari ilmu. Di antara semua kawan-kawannya, Habib Ali itu termasuk orang yang paling giat cari ilmu. Jadi Habib Ali itu dari kecil hobinya, hobinya itu kemana-mana bawa kitab tentang sejarahnya orang-orang soleh. Sejarahnya Wali Fulan, sejarahnya Syekh Fulan. Nanti ini hobinya ya, hobinya. Kalau anak sekarang kan hobinya paling bakal omik. Ninja Hattori, Dragon Ball, Naruto, Doraemon. Akhirnya berhayal. Berhayal jadi Doraemon kan jadinya apa? Ini Habib Ali enggak, enggak kenal sama model-model begitu. Kenalnya itu dididik sama ibunya. Habib Ali itu masa kecil banyak bersama dengan ibunya. Ibunya Habib Ali adalah seorang wanita yang solehah. Makanya, makanya Anda kalau pilih istri, jangan pilih istri yang cantik, jangan pilih istri yang kaya. Enggak penting semuanya. Yang penting Anda cari istri yang soleh. Solehah, kenapa? Istri solehah adalah sebab kunci kebahagiaan dunia sampai akhirat. Anak kita itu jadi seperti apa tergantung ibunya. Suami kondisinya seperti apa juga tergantung istri. Istrinya, kalau Anda punya istri, setiap Anda berangkat pengajian Anda diomelin. Pengajian terus, nanti pulangnya malam-malam. Yakin pengajian lewat jam 10 Anda sudah gelisah. Ini pulang malam dapat omelan. Tapi kalau Anda punya istri yang solehah, kalau Anda mau berangkat pengajian, istrinya mengatakan, suamiku silahkan engkau berangkat pengajian. Engkau pandang para ulama, engkau pandang para habaib. Semoga keberkahannya sampai kepada keluargamu, istrimu, dan semua anakmu. Anda berangkat pengajian semangat. Betul apa betul? Berarti ini kalau ada yang ini kelihatan wajah-wajah ngantuk, berarti perban mau diomelin. Itu saja. Jadi ini yang dimiliki Allah SWT. Habib Ali itu ibunya solehah. Ibunya seorang yang solehah. Habib Ali itu. Masya Allah luar biasa. Ibunya itu orang yang solehah. Ini didik anehnya kenalkan sama orang soleh. Habib Ali itu juga luar biasa. Karena didik mengidolakan orang-orang yang soleh, Itu setiap selesai baca biografinya orang soleh, datang sama ibunya laporan. Ibu, saya baca biografinya Habib ini. Katanya ahlaknya begini, ibu. Ibu, doain saya ibu ya. Bisa seperti beliau. Ibunya angkat tangan. Ya Allah, berikan anakku kedudukan seperti Habib tadi. Nanti baca lagi sejarah Imam Ghazali. Saya cakap lagi sama ibunya. Ibu, Imam Ghazali luar biasa ya, ibu ya. Kedudukan begini, ibu. Ibu, doain saya seperti Imam Ghazali ya, ibu ya. Ibunya doa lagi. Ya Rabbi Allah, doakan semoga anakku Ali mewarisi makomnya Imam Ghazali. Nanti baca lagi begitu terus. Jadi dari kecil itu sudah cari ilmu, mempelajari biografinya orang-orang yang soleh. Dari kecil. Mohon maaf, mohon maaf anak kita ini sejak kecil yang dikenal siapa? Mohon maaf kalau anak kita nyebutin pemain sepak bola sepuluh bisa, nyebutin sohabat Nabi sepuluh masih mikir. Ini orang tuanya gagal. Orang tuanya gagal, kenapa? Tidak bisa menjadikan anaknya mengidolakan orang-orang yang soleh. Makanya anda pulang cek anak anda masing-masing. Ini terjadi nih. Kenapa? Nggak pernah diajak Hazir Hall. Nggak pernah diajak ziarah ke Kuitang. Nggak pernah diajak ziarah ke Al-Hawi. Nggak pernah. Cuma suruh nonton TV, pegang HP, lihat Youtube. Nggak kenal sama orang soleh. Kira-kira kalau anak dari kecil nggak kenal orang soleh, yang dikenal orang yang nggak jelas, gedenya kira-kira gimana? Mungkin lebih nggak jelas. Ya kenalkan anak kita dengan orang-orang yang soleh. Seperti Habib Ali. Mena Habib Ali bin Muhammad lahab shi. Masya Allah. Dari kecil itu yang dikenal itu selalu orang-orang yang soleh kenalan. Nanti sama ibunya diajak datang ke rumahnya seorang olia. Kamu datang nak minta doa. Gitu. Nanti lagi ada orang soleh lagi. Nak kamu datang kamu cium tangannya kamu minta doa. Terus begitu. Itu pendidikan. Jadi Habib Ali dari kecil udah punya ilmu dan belum senang mempelajari biografinya orang-orang yang soleh. Makanya Habib Ali sampai beliau itu udah dewasa. Saya pelajari ada di kalam-kalamnya. Beliau itu mengidolakan kitab-kitab yang banyak menceritakan sejarahnya orang soleh. Itu kitab tasawuf favoritnya Habib Ali begitu. Selain kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddan. Kemudian setelah itu Habib Ali belajar. Sama ayahnya umur kecil dibawa ke Mekah. Sampai ada di Mekah. Ali dari kecil sama ibunya. Anak dari kecil sama ibu. Pisah sama ibu. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat bayangin pisah tinggal di Mekah. Dididik sama ayahnya. Ayahnya Habib Muhammad bin Hussein Al-Habshi itu seorang mufti ada di Mekah. Mufti haramin ketika itu. Makanya ulama-ulama Indonesia ini yang belajar ketika itu ada di haramin. Sanat keilmuannya sampai ke Habib Muhammad bin Hussein. Lewat putra beliau. Habib Muhammad bin Hussein punya dua orang putra yang luar biasa. Habib Ali jadi sahibul maulisim tudurur yang terkenal ada di Hadro Maut Yaman. Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein itu ada di Mekah menggantikan ayahnya jadi mufti. Kihai Haji Hashim Ash'ari, Syekh Mahfud At-Termasi, Syekh Khadil Al-Bangkalani. Itu sanat keilmuannya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Sanat keilmuannya sambung ke Habib Hussein dan sambung ke ayah beliau Habib Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Nyambung sanatnya.